Selamat sore Kang, Assalamualaikum Assalamualaikum Siapannya luar biasa nih Nunggu langsung Enggak, enggak biasa Biasa aja biasa Aman Kang, lagi sehat Kang Aman, aman, aman Gimana ya Kita ngobrol-ngobrol lagi nih Kang, kita sama-sama dukung lagi nih Kita lupakan sejenak nih Final Euro nih, kita ngobrolin soal balapan dulu nih Kita dukung Bareng ya Bareng ya Kebetulan bareng Kebetulan jam 2 Balapan hampir kelar sih Balapan kan dari setengah 10 ya Minimal dukung dulu lah Sambil nyantai kan bisa Banyak cara untuk nonton Nonton bolanya di TV Nonton balapannya di Geja Bisa kita lakukan Bener-bener Jangan mau sudah Jangan mau enak Langsung aja kali ya Kang Soal Ini kan jelang seri kelima Interlagos semakin ketat Pertarungan tim-tim Terutama di kelas GT gitu ya Makin menempel di posisi-posisi perebutan Untuk mendapatkan posisi puncak Klasemen gitu ya Nah ini sebelum saya Ngomongin soal pelang Peluangnya Sean dan WRT31 Di Interlagos Mungkin kita flashback dikit kan Karena Agak Sangat berkesan nih Kemarin balapan di Lemang Kalau menurut saya ya Start dari posisi 15 Yang mana Bukan posisi start yang ideal gitu ya Tapi berhasil finish di posisi 2 Itu kalau Kang Kumbis menilainya gitu Apa yang menjadi resep suksesnya WRT31 di balapan Lemang kemarin Ya yang pertama Kalau bicara Apa keberhasilan Resep sih Gak ada resep-resep Itu Yang Apa yang Yang Apa yang Manjur apa segala macem ya Itu memang Hanya pandai Memanfaatkan kondisi Kemarin kan Waktu balapan 24 jam itu Di Lemang Sebenarnya di Berapa ya 8 jam pertama itu Itu Kalau melihat Apa Lab chartnya itu ya 8 jam pertama itu WRT31 Masih di posisi belasan Ini masih gak jauh-jauh dari Dari posisi belasan Cuma Di antara itu kan Ada safety car lama Waktu ada insiden Safety car lama Ada percelakaan terus Apa Ngebetulin Pager lah Biasanya safety car Lama itu Gara-gara ngebetulin pager Pager lama Terus Nah Karena saat safety car itu Racing time dihitung Nah WRT31 Yang tadinya punya Program Punya Race plan Itu Sean Masuk ke track Di antara Apa Safety car itu Itu Memilih opsi Untuk Mempertahankan Darenung Untuk tetap Ngebalap Jadi Kan darenung itu Harus Minimal Ada di track 6 jam Nah Ketika safety carnya Ada Ada sekitar Lebih dari 3 jam Total Malah Sama safety car yang Siangnya itu Pagi siang itu 6 jam juga Akhirnya Tapi yang Waktu darenung balap Ada 3 jam Jadi Memanfaatkan Kondisi itu Darenung Dibiarkan Tetap Mengendarai mobil Dan Sean ditahan Jadinya Sean itu Yang Sesungguhnya Apa namanya Dari Jam Balapan Jam 4 sore Dari jam 4 sore Sampai jam 1 pagi Waktu sana Waktu Lemah Itu Sean udah Balapan Sekitar jam 11 malam Tapi Karena ada Kondisi itu Sean ditahan Jadi darenung Dihabisi dulu Jatah Jatah Apa Nge drive-nya Jadi Begitu Selesai Safety car Kira-kira Udah tinggal Jadi Dari jam 1 pagi Sampai jam 4 sore Itu Bener-bener Praktis Tinggal berdua Sean sama Agusto Farfu Saja Nah Disitulah baru WRT Memainkan Strateginya Resepnya Disitu Sesungguhnya Resepnya itu Memanfaatkan Kondisi Safety car Safety car Yang Kemarin Kebetulan Lama banget Di Laman itu Memang Tadi kan Saya udah bilang 9 jam 8 Dari jam pertama Sampai jam Ke 9 Itu Posisi WRT Di sekitar P10 Belasan lah Pokoknya Begitu Sean turun Berdua sama Farfu Itu pelan-pelan naik Naik-naik Sampai ada Dari Masuk top 10 Top 5 Sampai ada Top 3 Dan Bahkan Sempat beberapa saat Leading Walaupun Memang waktu Leading itu Memang tidak Real Atau tidak Murni Leadingnya Karena Mobil nomor 91 Itu emang lagi Kuat banget Tapi whatever Perjuangan Dari belasan Lalu masuk top 10 Top 5 Top 3 Lalu dapet podium Itu Luar biasa Dan kalau Kita bilang Bayangin Emosinya Dari jam 4 Sore Nunggu Dia Ada Dapet jatah malam Jatah malam Tapi diabaikan Berarti kan dia Nggak bisa tidur juga Baru nyetir Jam 1 Baru nyetir Jam 1 Pagi Dan bayangin Dari jam 1 Pagi Waktu sana Leman Sampai jam 4 Sore Berarti dia Praktis Nggak tidur Karena dia Harus ganti-gantian Sama Agustus Farfus Jadi emang Berat banget Perjuangan Perjuangan Sean Dan Farfus Tapi ada hasilnya Hasilnya benar Kelihatan juga Ada hasilnya Foto-fotonya juga Wah luar biasa Banget Iya betul Betul Ebuh lah Menarik lah Untuk kita Karena Atmosfernya juga Sangat luar biasa Kalau disana Ada para Oh lemah Segala macem Betul Betul Leman sih Selalu heboh Itu kan Salah satu Balapan Legend Yang kita Waktu Waktu preview Apa Lemang kan Kita udah bilang Balapan Salah satu Balapan tertua Di dunia Pertama Indy 500 Lalu lemang Dan terakhir F1 Monaco Dan tiga-tiganya Disebut triple crown Of motorsport Siapapun Pengen menang Disini Kita tinggalkan dulu Lemang Kita bahas Soal interlagos Karena Kalau saya lihat Ini saya Ngulik-ngulik Tadi Sempat Sedikit nyontek Kalau gak salah Circuit ini Digunakan Kayak 2014 Belas Gitu ya Tanya Iya Sudah lama Sudah menggelar balapan Ketahanan Gitu ya Iya betul Ya karena Ada banyak faktor Ada banyak faktor Tapi Interlagos ini Ya Boleh dibilang Circuit Lama Yang Dipakai Di banyak balapan Top ya Yang pernah disini Terus Circuitnya Relatif Gak berubah banyak Dari Dari pertama kali Dibikin Lalu dari Terakhir kali Dipakai WEC Tahun 2014 Tapi waktu itu Kelasnya Belum Kayak sekarang GT3 aja Belum ada Kelas GT udah ada Tapi GT Pro Sama GTM Belum G3 Kayak sekarang Waktu kelasnya Masih LMP1 LMP2 Belum Kayak sekarang Hypercar Dan Sekarang kan Cuma dua kelas Dulu Empat kelas LMP1 LMP2 Lalu GT Ada dua GT Pro Sama GTM Jadi Lama juga Si Ini kan Circuitnya Panjangnya 4,3 15 Tikungan Ini Kalau Mulai tahu Tantakannya Dimana Di circuit ini Cua Karena Ini kan Di Brazil Saat ini Ini kan Kebalikan Dari Eropa Kalau Eropa Lagi Summer Di sana Lagi Winter Dingin Banget Dan Tuhu Kitar Belasan 11-15 Gerjat Celcius Dingin Dan Ada Beberapa Kalau kita Lihat Di Weather.com Ada Kemungkinan Hujan Juga Pas Lagi Balapan Kemungkinan Belum Pasti Di Lemang Kemang Ada Hujan Juga Ada Kemungkinan Hujan Juga Nah Itu Disitu Bisa Jadi Nanti Ada Safety Car Lagi Bisa Jadi Ada Ada Insiden Lagi Karena Emang Tricky Banget Di Interlagos Ini Anti Anti Clockwise Cuma Kalau Buat Ada Lufi 31 Mereka Kan Dua Bulan Lalu Milih Opsi Private Test Disini Jadi Ada Jadi Sean Dan Darendung Private Test Di Interlagos Ini Tapi Sayangnya Itu Hujan Jadi Tidak Maksimal Juga Kecuali Nanti Pas Race Hujan Juga Jadi Cocok Nih Matching Hasil Test Kemarin Sama Balapan Nanti Ada Punya Advantage Sedikit Soal Karakter Sedikit Mereka Sudah Lebih Kenal Ya Selain Agust Varvus Kan Juga Orang Orang Sopolo Orang Orang Asli Sopolo Gitu Tapi Gak ada Jaminan Misalnya Gak ada Jaminan 100% Bahwa Mentang Mentang Orang Sopolo Terus Dia Kenal Varvus Itu Sesungguhnya Banyak Balapan Di Eropa Bukan Di Bukan Di Brasil Kan Emang Kalau Di Eropa Oke Nah Ini Kan Apa Kemenang Atau Podium Di Lemang Ini Sangat Memumpah Kepercayaan Diri Tim WRP Termasuk Bahkan Kemarin Waktu Dia Sempat Balik Ke Indonesia Dia Sempat Ada Ketemu Sama Wartawan Ditanya Target Apa Dia Target Kalau Bisa Finish Di Podium Lagi Di Brazil Dan Tim Dia Punya Mobil Yang Kompetitif Dan Tepat Untuk Melakukannya Nah Ini Yang Menjadi Modal Sean Dan Tim Untuk Kembali Naik Podium Interlagos Apa Kira-kira Kami Yang Pasti Pertama Walaupun Release-nya Belum Keluar Balance Of Performance Apa Tanya Kan Kemarin Podium Podium Di Lemang Itu Ada 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 Kena BOP Sekarang Peringkat Tiga Di Kerasemen Kena BOP Tapi Belum Keluar Di Apa Official Beratnya Karena Nanti FIA Yang Luarin Saya belum Saya belum Cek Mungkin Belum Tapi Saya belum Cek Tapi Kira-kira Ada BOP Lagi Tapi Pengalaman Waktu Balapan Di Imola Putaran Kedua Itu Kan Kebetulan Sama-sama Anti-Clockwise Imola Anti-Clockwise Interlagos Anti-Clockwise Prediksi Cuacanya Juga Mirip Di Imola Waktu Itu Juga Hujan Waktu Balapan Ini Kemungkinan Hujan Dan Terikit Beberapa Bagian Dari Imola Dan Interlagos Sama Flowing Fast and Flowing Nah Itu Bisa Jadi Menguntungkan Pengalaman Waktu Wrt Wrt 31 Menang Di Imola Pertama Kali Menang Tahun Ini Dan Mereka Juga Sempetes Di Interlagos Di Sovolo Jadi Mudah-mudahan Semua data Itu Bisa Dirangkum Lalu Apa Rafa Rafa Itu Race Inginernya Mobil 31 Itu Bisa Apa Ya Bikin Race Plain Yang Matang Untuk Ke Tiga Kembalap Kita Nanti Karena Balapan 6 Jam Ini Danti Daren Pertama Daren Harus Kualifikasi Kualifikasi Ya Dia start Itu Kemungkinan Akan Nge-push Daren Untuk Di Digastin Awal Terus Balapan Sekitar 1 Dia Minimal Driving 1 jam 45 Menit Kayaknya Strategi Itu Akan Sama Kayak Di Imola Jadi Daren Dihabisin Dulu Dihabisin 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 Sama Farkus Kayaknya Gak jauh Dari Itu Strateginya Akan Berubah Dibanding Yang 24 Jam Posisi Juga Sangat Cukup Berpengaruh Untuk Di Balapan 6 Jam Ini Mendapatkan Posisi Yang Ideal Waktu Di Di Mola Atau Di Sepa Yang Posisinya Juga Lumayan Bagus Yang Dimola Yang Menang Yang Kalau Disepakan Sama-sama 6 Jam Tapi Dan Sudah Ada Di Podium Tapi Ada Kecelakaan Yang Ditabrak Sama Bum Bum Artinya Bekal Dari Dua Pengalaman Eksekusi Strategi Yang Bagus Satu Menang Dan Satu Semurnya Berpotensi Podium Itu Dari Balak 2 Balak 6 Jam Itu Nanti Dipakai Di Interlagos Yang 6 Jam Ini Benar Benar Bagus Tanpa Kita Mix Ada Ada Unsur BOP Disitu Kita Harapkan Apa yang Diinginkan Sean Dan WRT Kita Semua Dia Bisa Dapat Podium Lagi Karena Emang Kansnya Kalau Dibilang Ada Untuk Tampil Bagus Secara Speed Cukup Kompetitif WRT 31 Kalau Bicara Rata-rata Speednya Di Balapan Kalau Bicara Speed Sean Waktu Kapan Ketemu Wartawan Bila Some Parts Interlagos Itu Menguntungkan Buat Mobil Ini Mobil BMW Tapi Di bagian Lain Merugikan Itu Balapan Memang Begitu Tidak Semua Satu Lab Itu Pasti Advantage Buat Sebuah Mobil Atau Balap Tapi Kita Lihat Nanti Kondisinya Tapi Yang Saya Khawatirkan Sesungguhnya Ini Mobil 92 Mereka Habis Babak Belur Di Leman Dan Mereka Mobil Paling Kencang Sesungguhnya Di Porsche Monte Pure RX Ini Itu Kalau Mereka Bangkit Mau Nge-push Ini kan Sudah Separuh Balapan Lalu Empat Seri Ini Masuk Babak 2 Mereka Kehilangan Banyak Poin Sesungguhnya Waktu Di Lemang Mobil 92 Posi 10 Mobil 92 Nah Bisa Jadi Mereka Mau Bakit Di Lemang Tapi Itu Wajar Itu Malah Akan Jadi Kita Akan Lihat Balapan Jadi Menarik Gak Kalah Menariknya Sama Ya Istilahnya Dari Jam Setengah Sepuluh Nanti Sampai Sebelum Euro Kita Nonton Balapan Dulu Kita Supor Buku Ya Kan Itu Ya Ya Banyak Cara Nonton Yang Seperti Diawati Betul Betul Kita Nonton Bualannya Di TV Untuk Nonton Balapan Banyak Caranya Saya Mau Nonton Itu Nanti Balapannya Dimulai Jam Setengah 10 Hari Minggu 14 Juli Mulai Jam Setengah 10 Sampai 3 30 Jadwal Balapannya Nah Buat Cara Nonton Ada Dua Channel Sobat Sobat Metcom Atau Teman Sean Yang Mau Nonton Penggemar Motorsport Yang Mau Nonton Pertama Lewat Channel Youtube Bisa Langsung Aja Cek 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 Kui Entertainment Itu Juga Akan Disiarkan Langsung Dan Yang Kedua Kalau Mau Nonton Dari Gadget Juga Nonton Via Website Juga Bisa Langsung Ke Official Websitenya Sean Gleil Di www.s.shan.gleil.com Nah Itu Akan Disiarkan Langsung Balapannya Mulai Jam Setengah 10 Sampai Jam 3 30 Kalau Dikui Bahkan Sebelum Setengah 10 Bisa Ditonton Ya Biasalah Itu Ada Mungkin 15 Menit Sebelumnya Pukul 21 15 Sekitar Itu Biasanya Biasanya Menarik Karena Ada Atmosfer Sebelum Balapan Di Track Biasanya Sean Kesorot Disitu Sama Tim Lagi Ngapain Oke Siap Lanjut Sekarang Soal Perburuan Gelar Juara Tadi Kan Mobil Nomor 92 Mantai Rx Racing Ini Kira-kira Akan Ini Akan Revenge Dimulai Di Sao Paulo Nanti Karena Kalau Dilihat Dari Posisi Cuma Beda Dua Poin Sama Tim WRT 31 Tim Mente EMA Nomor 91 92 Di Posisi 1 Dan 2 Dengan 75 Poin Sementara Tim WRT 31 Posisi 3 Dengan 73 Poin Dengan 4 Balapan Tersisa Kira-kira Gimana Persaingannya Ya Kalau Kita Hanya Mengacu Kepada Dua Mobil Porsche Itu Nomor 91 Dan 92 Memang Kayaknya Mobil 31 Dikeroyok Karena Mereka kan Dua Mobil Itu Kenceng Bang Mobil Porsche Itu Kenceng Bang Satu Kemarin Menang Di Lemahan Yang 91 Dan 92 Ini Apa Tiga Balap Ini Semuanya Dan Kita Tidak Tau Apakah Sampai Sekarang Belum Dideklar Mobil Atau Sister Car 31 Mobil 46 Kan Mereka Juga Butuh Poin Walaupun Sekarang Ada Di Posisi 9 Separuhnya Poin Nya Kan Mereka Dapat 36 Poin Separuhnya Poin 31 Kalau Mereka Misalnya Satu Kondisi Misalnya Mesti Memberi Jalan Atau Memberi Posisi 23 1 Kalau Melihat Poinnya Bisa Aja Tim Wrt Melakukan Tim Order Itu Karena Mobil 91 Dan 92 Ini Bener Bener Kalau Melihat Balapan Terakhir Dan Beberapa Balapan Sebelumnya Itu Kenceng Kita Tidak Bisa Bilih Siapa Lebih Bagus Tapi Memang Mereka Kenceng Banget Ya Itulah Kalau Wrt Sebagai Tim Tim Besarnya Misalnya Melihat Kondisi Balapan 31 Lagi Butuh Poin Ya Mujinya Dikasih Tim Order Seperti Itu Tapi Kita Tentu 31 Tidak Berharap Langsung Ada Tim Order Mereka Berharap Langsung Dengan Performa Ketiga Balapan Mereka Sendiri Bisa Kompetitif Tanpa Misalnya Bantuan 46 Karena Selama Ini Mereka Tidak Tidak Dibantu oleh Mobil 46 Mereka Memang Bagus Terutama Sean dan Parvus Dan Memang Krusianya Ketika Lagi-lagi Kalau kita Bicara Pembalap Bronze Disini Ada Daron Lung Misalnya Sama Bagusnya Seperti Waktu Dimola Dia Di Qualy Bagus Lalu 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 Posisi Keempat Itu Udah Nolong Moga Lung Sama Bagusnya Seperti Dimola Lalu Lalu Masuk Top 10 Dulu Lalu Dari Hyper Pol Dia Bisa Dapat Posisi Bagus Karena Udah Lelos Ke Hyper Pol Lelos Ke Hyper Pol Sehingga Karena Pede Terbuktikan Waktu Dimola Dia Bisa Lelos Ke Hyper Pol Lalu Bisa Masuk Top 5 Itu Pede Banget Dan Di Balapannya Dia Nggak Terlalu Jauh Walaupun Akhirnya Mundur Tapi Nggak Terlalu Jauh Gap Karena Farkus Nyusulnya Jadi Kalau Bicara Itu Emang Hanya Dua Poin Dari Tim WT 31 Dan Tim Mante Ini Untuk Berburu Juala Dunia Kelas Ini GD3 Ini Memang Akan Kalau Dari Kaca Apa Kalau Dari Hitung Hitungan 31 Plan Pertama Memang Harus Masuk Dulu Ke Hyper Pol Mungkin Susah Untuk Portfol Posisi Tapi Kalau Kita Bicara Realistis Kapasitas Dan Kapabilitas Dari Rendung Itu Mungkin Susah Tapi Kalau Itu Terbukti Bisa Lolos Ke Hyper Pol Di Posisi Berapapun Nanti Hasil Kualifikasinya Atau Hasil Hyper Pol Itu Sudah Sangat Menolong Rasa Pertama Menaikkan Rasa Pertama Diri Semua Tim Bukan Cuma Sean Dan Parfus Tapi Tim Karena Kalau Kita Bicara Tim Ada Engineer Ada Mekanik Karena Mereka Nanti Menyusun Strategi Dan Mengeksekusi Terutama Pistop Karena Sejauh ini Emang Salah satu Keunggulan WRT31 Itu adalah Pistopnya Bagus Banget Ada Mistake Atau Hampir No Mistake Ada Tapi Hampir No Mistake Minor Mistakenya Itu Penting Juga Berarti Empat Seri Tersisa Ini Akan Menarik Persaingannya Dan Sangat Sayang Kita Lewatkan Oh Iya Dan Variatif Satu Abis dari Brazil Ke Jepang Amerika Terakhir Baru Dibarain Dan Itu Sirkuitnya Juga Beda Beda Karakter Cuaca Mungkin Kalau Kita Bicara Cuaca Akan Tiga balapan Terakhir Mungkin Akan Akan Dingin Maksudnya Dingin Di Brazil Dingin Jepang Nanti Dingin Di Amerika Juga Kayaknya Dingin Sudah Mulai Dingin Memang Agak Panas Tapi Agak Sedih Nanti Seri Terakhir Di Barai November Itu Sesungguhnya Tidak Terlalu Udah Panas Panas Ini kan Di Timur Tengah Sekarang Yang Panas Nanti Di November Udah Mulai Siang Panas Tapi Udah Mulai Agak Sejuk Kalau Kita Bicara Dari Sini Sesungguhnya Ada Berarti Punya Kan Untuk Paling Nggak Stay Di Posisi Ini Dulu Sebelum Nanti Nge-push Di Putran Terakhir Di Bahrain Oke Saya Mau Sedikit Kita Saya Mau Minta Pendapat Yang Kankomis Pribadi Kita Nyoroti Sedikit Soal Sean Kalau Saya Lihat Kan Mula Ray 2006 2006 2006 Dia Mulai Balapan Sampai Sekarang Kan Kelihatan Berapa Kelak Berapa Apa Kompetisi Balap Sudah Diikuti Dari Mulai Yang Dan Mobil 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 Besar Yang Diikuti Kalau Saya Lihat Sudah Mulai Kelihatan Gitu Kematang Kalau Dari Kankomis Melihat Sean Sebagai Pembalap Perkembangannya Dari Mulai Berkarir Sampai Sekarang Sudah Seperti Apa Ya Jelas Sekarang Sudah Lebih Matang Dia Sudah Bisa Melihat Kondisi Mobil Dan Memanfaatkan Apapun Yang Ada Di Kondisi Mobil 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 Yang Dia Pake Bukan Apapun Jenis Mobilnya Itu Sekarang Sudah Mulai Sudah Mulai Sudah 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 Bisa Konsisten Dari Lab 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 Satu Kadang Balap Itu Bisa Bagus Di Satu Dua Lab Habis Itu Jiblok Sean Kan Apa Namanya Sekarang Sudah Bagus Ini Satu Ilustrasi Lagi Kenapa Sean Sekarang Level Konsistensinya Sudah Bagus Tadi Saya Sudah Cerita Waktu Balapan Di Lemang Kemaren Sean Mulai Balapan Jam Satu Pagi Waktu Sana Itu Kalau Kita Lihat Race Time Dia Dari Jam Satu Pagi Lalu Ke Jam Satu Siang Itu Nggak Beda Jauh Nggak Beda Jauh Rest Time Dia Lifetime Dia Speed Dia Berarti Kan Dengan Kondisi 12 Jam Tanpa Tidur Itu Dia Bisa Konsisten Itu Enggak Gampang Loh Dan Pasti Nggak Tidur Karena Gimana Mau Tidur Orang Tidur Sama Varkus Iya 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 Kan Berarti Dari Jam Satu Pagi Sampai Jam Satu Siang Itu Kalau Kita Lifetimenya Itu Masih Sama Dan Itu Nggak Gampang Ini Menunjukkan Bahwa Sean Sudah Lebih Dapat Semuanya Yang Jadi Konsen Kita Sekarang Dia Sekarang Kategorinya Silver Fae Bapak Bapak Suka Tahun Depan Naik Ke Gold Gimana Kalau Lifet Lifetime Dia Sangat Wajar Tahun Depan Itu Naik Kategorinya Dari Silver Ke Gold Ya Speed Dia Udah Speed Result Dia Udah Udah Kelihatan Hasilnya Dan Secara Average Atau Rata Rata Kan Juga Kemarin Saya Dapat Dapat Itu Memang Dia Udah Di Level Antara Gold Platinum Kategorinya Itu Siap Siap Kita dukung Terus Semoga Oh Iya Bisa Tim Wart Bisa Merai Suksesan Yang Terbaik Buah Sean Dan Tim Wart Buat Sobat Sobat Yang Mau Nonton Yang Hari Minggu Nanti Sebelum Nonton Bola Bisa Juga Mampir Dulu Ke Channel Youtube Kui Entertainment Dan Nah Kita Dukung Terus Pembalap Indonesia Bisa Meraih Kesuksesan Di Petas Petas Internasional Yang Ada Kedepannya Terima kasih Kang Atas Waktunya Lain kali Kita Ngomong Lagi Insya Allah Waalaikumsalam Wabarakatuh